Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri rapat terakhir bersama Komisi 1 DPR. Prabowo berterima kasih kepada anggota Dewan yang selalu mendukungnya sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo menyampaikan, meski berasal dari berbagai fraksi, anggota DPR selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat. Prabowo juga kembali menyinggung soal kebocoran kekayaan sumber daya alam Indonesia yang masih terus terjadi dan menjadi incaran bangsa lain. Saya terus-menerus bertahun-tahun saya peringatkan seluruh bangsa bahwa Indonesia harus kuat untuk menjaga diri kita. Karena kita memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Walaupun kebocoran masih terus berjalan dengan sangat besar, tapi masih kekayaan kita luar biasa. Dan kekayaan ini menjadi incaran bangsa-bangsa lain. Karena itu saya sangat menghargai Komisi 1 yang berasal dari berbeda-beda, fraksi yang berbeda-beda, tetapi menepatkan kepentingan bangsa dan rakyat selalu di atas.